Direktur Jenderal Pemasyarakatan Sri Puguh Budi Utami menyebut total pemberian remisi narapidana di seluruh Indonesia sebanyak 113.614 mendapat rebisi dan 517 diantaranya langsung bebas. Sementara itu khusus di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, sebanyak 838 narapidana mendapatkan rebisi Hari Raya Indul Fitri pada Rabu 5 Juni kemarin. Sebanyak 113.614 narapidana di seluruh Indonesia mendapatkan remisi di Hari Raya Indul Fitri 1440 Hijriah pada Rabu 5 Juni 2019. Direktur Jenderal Lembaga Pemasyarakatan Sri Puguh Budi Utami di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, Jakarta Timur menjelaskan, dari jumlah tersebut sebanyak 517 narapidana mendapatkan remisi bebas. Sehingga dengan remisi ini, Utami menilai negara dapat menghemat anggaran hingga 54 miliar. Sementara itu, khusus di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, Jakarta Timur, ada total 838 narapidana yang mendapatkan remisi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 819 narapidana mendapatkan remisi khusus satu, sedangkan 19 orang lainnya mendapatkan remisi khusus dua. Menurut Dirjen Pemasyarakatan, pemberian remisi atau pengurangan masa pidana diberikan kepada narapidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Dirinya juga menegaskan, negara menjamin hak narapidana untuk mendapatkan remisi yang telah menjadi hak mereka. Semua yang ada di langit oleh... Narapidana yang hari ini mendapatkan remisi khusus lebaran 1.440 ceria atau 2019 ini sebanyak 113.614 orang. Ada yang bebas langsung sebanyak 517 orang. Nah, terkait dengan pemberian remisi ini, dengan jumlah 113.000 lebih tadi, negara paling tidak menghemat biaya untuk makan mereka sebesar 54 miliar lebih. Jadi, intinya sebenarnya bukan hanya itu. Yang lebih penting bahwa ketika pembinaan dilaksanakan dengan baik kepada warga binaan pemasarakatan, akan ada reward yang diberikan oleh pemerintah berupa pengurangan masa menjalani pidana. Dan ini merupakan harapan bagi warga binaan pemasarakatan. Kalau itu berlapas ini sendiri, Bapak? Nanti biar Pak Kalapas yang menyampaikan atau Pak Kakanwil untuk TKI-nya. Yang pasti, masa pidana yang dijalani paling tidak 6 bulan, tetap seperti remisi umum, di remisi khusus pun berlaku. Kemudian berkelakuan baik, berkelakuan baik itu ditunjukkan selama di dalam yang bersangkutan aktif mengikuti pembinaan dan tidak melanggar tata tertib lapas dan rutan. Pemberian remisi ini diharapkan mampu menjadi motivasi untuk berubah menjadi lebih baik di hari raya Idul Fitri ini. Didi Musoni memberitakan dari Jakarta.